KAMARUDIN SIMAN JUNTAG KAMARUDIN SIMAN JUNTAG Yang Mulia Hakim Wahyu Iman Santoso Itu bagian dari operasi ya? Nah makanya saya bilang, saya pernah menulis artikel di Kompas TV Ternyata perpanjangan tangan orang jahat ataupun diduga mafia itu ada dimana-mana Bahkan sirkel terdekat penegak hukum dalam hal ini Terduga Hakim Wahyu Iman Santoso itu ada gitu loh Makanya ini membahayakan Dan mudah-mudahan sih itu bukan dari kelompoknya para terdakwa Pengacara keluarga Brigadir Nofriansa Yusua Huta Barat Kamarudin Siman Juntak pernah memberikan pengakuan telah dibujuk oleh Oknum Polisi Untuk tidak ikut campur dalam perkara pembunuhan Brigadir Yusua Kamarudin secara tegas mengatakan langsung menolak tawaran hadiah besar yang disodorkan Oknum Polisi tersebut Kini Kamarudin kembali memberikan pengakuan terkait ada tawaran itu Pengacara dari pihak keluarga mendiang Brigadir Yusua Huta Barat mengaku didatangi oleh sejumlah jeneral aktif Dan non-aktif Polri yang ingin hukuman Ferdi Sambu diringankan Bahkan menurut Kamarudin kedatangan jeneral-jeneral aktif dan non-aktif Polri untuk melobi dalam kasus ini Sudah terjadi sejak Juli 2022 atau ketika kasus Brigadir Yusua terungkap ke publik Hal tersebut disampaikan oleh Kamarudin Simanjuntak di salah satu stasiun televisi Indonesia Jenderal-jeneral aktif maupun yang sudah pensiun punya posisi strategis di kepolisian Ialah rata-rata di ketiaknya itu ada tongkat komando Ungkap Kamarudin Simanjuntak Menurut Kamarudin, untuk jeneral yang masih aktif dan datang demi kepentingan meringankan hukum Ferdi Sambu Pernah bertungkas di Baris Krim Polri dan di Divisi Propam Polri Ada Brigjen Pol, ada Irjen Pol masih aktif Mantan dari Propam, mantan dari Baris Krim ada Iya, jadi artinya saya lebih dulu dilobi sama mereka itu Ungkap pengakuan Kamarudin Simanjuntak Kamarudin menuturkan, sejak awal dirinya sudah tegas hanya meminta perkara tewasnya Brigadir Yusua diungkap sesuai dengan peristiwa Kemudian pelakunya benar-benar bertawabat dan meminta maaf secara tulus kepada keluarga Mendiang Almarhum Brigadir Yusua Cuma kan saya sudah bilang, saya ditawari utusan Presiden aja ratusan miliar dulu dengan Jenderal Bintang 3 saya gak mau Apalagi cuma uang receh-receh Saya itu bukan tipe pengkhianat Ungkap Kamarudin Simanjuntak Kamarudin juga menuturkan, sejak awal dirinya sudah tegas hanya meminta perkara tewasnya Brigadir Yusua diungkap sesuai dengan peristiwa Jadi saya sudah ingatkan bahwa kejahatan harus ditindak, jangan dilindungi bukannya saya tidak suka uang Tapi saya gak mau uang kalian itu, cukuplah dulu perkaranya diluruskan perkaranya Perkara pembunuhan rencananya diungkap, jangan dibilang tembak-menembak Sambung pengakuan Kamarudin Sebagai informasi, pekan lalu Jaksa Penutut Umum sudah membacakan surat tuntutan kepada Ferdi Sambo Bekas Kadih Propang Polri tersebut dituntut hukuman penjara seumur hidup atas tewasnya Brigadir Yusua Nah setelah mendengar pernyataan tersebut, bagaimana tanggapan kalian? Tulis di kolom komentar dan nantikan update-an video kami selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!